Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Diva Nada Di video kali ini saya akan mereview Parfum Viva Juice Seperti apa aroma dari parfum ini Simak terus videonya sampai selesai Nah untuk yang akan saya review kali ini Adalah bibit yang masih murni ya Jadi jika kalian berminat membeli parfum ini Pastikan bibit yang kalian beli itu adalah bibit yang murni Nah untuk ciri-ciri bibit yang masih murni Seperti ini Untuk Viva Juice ini Nah warnanya seperti ini Jadi agak bening Bening agak kehijauan ya Dikocok seperti ini Jadi ada busa kecil-kecil ya Kemudian jika dioleskan ke tangan Saya coba Ini di kulit tidak ada terasa panas Sama sekali Nah untuk aroma dari parfum ini Kalau masih murni Ini untuk aroma awalnya ini Manis ya Ini ada seperti aroma Jeruk mandarin Dan aroma beri Jadi aroma awalnya ini Perpaduan antara aroma Buah beri dengan Dan aroma jeruk mandarin Jadi wangi awalnya ini Manis dan segar Nah untuk lebih jelasnya Kita akan racik parfum ini Agar karakter aroma asli dari parfum ini Benar-benar keluar Kita akan meracik Botol 35 mili ya Nah untuk 35 mili ini Bibitnya nanti 20 mili Kemudian Absolutnya 15 mili Jadi sekarang kita masukin dulu Absolutnya 15 mili Kemudian bibitnya 20 mili Nah untuk Meraciknya ini jangan langsung Dicampur semua ya Jadi untuk meraciknya ini bertahap Kita gunakan Mixer ini ya Untuk mengaduknya Jadi untuk meracik Viva Juice ini harus Bersabar Jadi meraciknya bertahap Kita tambahkan lagi Jadi ini Sekitar 3 kali ya Untuk Meraciknya Ini bertujuan Agar Parfumnya ini Aromanya benar-benar keluar Dan Wangi menyingat Alkoholnya ini Bisa hilang Untuk hasilnya Nanti akan Sangat berbeda ya Jika meraciknya langsung Dengan Meracikan bertahap ini Nah kalau bisa Untuk Yang terakhir ini Ini Ding mixernya Agak lama ya Sekitar 30 detik Atau Sekitar 1 menit Seperti ini Nah kalau Dijium seperti ini Memang ada aroma Alkoholnya Masih ada Terijium Namun Untuk Spray ya Kita akan Lihat Apakah Wangi alkoholnya Masih ada Atau tidak Nah ini Semprotannya Sangat Bagus Jadi kalau Menggunakan Bibitnya yang Masih murni Ini semprotannya Akan bagus Dan parfumnya Juga tidak Tidak akan Berminyak Nah ini Aromanya Sudah tercium Aromanya Enak Ini Aromanya Langsung Tercium Jadi aroma Alkoholnya Tidak ada Nah untuk Pemakaian Usahakan Parfum yang Disemprotkan Ini Meresap Ke pakaian Agar Daya tahan Itu Lebih Lama Nempelnya Di pakaian Nah untuk Garaknya Bisa dilihat Seperti ini Jadi agak Dekat Kalau bajunya Berwarna Gelap Seperti ini Dan untuk Semprotan Ini Langsung Cepat Seperti ini Ini untuk Aroma Awalnya Yang tercium Yaitu Ada aroma Manis Aroma Manis Buah Berbaur Dengan Sedikit Wangi Vanila Sepertinya Ini ada Aroma Vanilanya Jadi untuk Pertama kali Disemprotkan Ini Tricium Aroma Beri Berbaur Dengan Aroma Jeruk Mandarin Dan setelah Itu Ada Tricium Aroma Vanila Dan ada Aroma Bunga Melati Kita tunggu Kering Atau Kita bisa Dilap Seperti ini Nah ini Setelah Kering Ini ada Tricium Aroma Manis Seperti aroma Manis Permen Coklat Kemudian Ada juga Tricium Seperti Ada aroma Kayu Cendana Dan Wangi Vanila Jadi aroma Dasar Dari parfum Ini adalah Aroma Vanila Yang tetap Akan Tricium Dari awal Sampai Akhir Aroma Parfum Ini Dan aroma Akhirnya Dari parfum Ini Enak Banget Ada Sedikit Wangi Seperti Coklat Juga Dan ada Aroma Kayu Cendana Nah untuk Perbandingan Racikan Ini Bagusnya Menggunakan Perbandingan 1 Banding 1 Atau Bisa Menggunakan Perbandingan 2 Banding 1 Nah kalau tadi Saya menggunakan Untuk botol 35ml Ini Bibitnya 20ml Kemudian Untuk Absolutnya 15ml Jadi Bibitnya Agak banyak Daripada Campurannya Secara keseluruhan Aroma Dari parfum Ini Manis Dan Segar Nah untuk Daya tahan Dari parfum Ini Jika digunakan Di pakaian Ini untuk Pakaian Standar Kadang-kadang Di luar ruangan Atau Kadang-kadang Kita berada Di dalam ruangan Jadi untuk Pemakaian Biasa Parfum Ini bisa Pertahan Di kisaran 6 jam Lebih Sedangkan Jika sering Berada di dalam Ruangan Atau Pemakaiannya Di dalam Ruangan Ber-AC Parfum Ini bisa Pertahan Di kisaran Seharian Full Bahkan Bisa Lebih Nah untuk Harga Dari Parfum Ini Per Mili Biasa Dijual Dengan Harga 3.000 Jadi untuk Satu botol Ini Dengan Ukuran 35 Mili Kalian Bisa Mengisinya 20 Mili Pipit Kemudian Alkohol 15 Mili Nah untuk Harganya Di kisaran 60.000 Sampai 70.000 Untuk Satu botol Ini Rekomendasi Pemakaian Parfum Ini cocok Digunakan Di segala Situasi Baik Di luar Ataupun Di dalam Ruangan Namun Jika Menginginkan Aromanya Lebih Awet Tentu Pemakaiannya Adalah Di dalam Ruangan Cocok Digunakan Untuk Pesta Kesekolah Ataupun Untuk Yang Kerja Kantoran Buat Yang Berminat Dengan Parfum Ini Bisa Kunjungi Sofi Divanada Center Bisa Juga Melalui Tokopedia Divanada Atau Bisa Melalui Whatsapp Dan Untuk Tanya-tanya Silahkan Tulis Di Komentar Atau Melalui Instagram Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Semoga Video Ini Ada Manfaatnya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh